Intro Wakil Bupati Sukabumi Haji Yosomantri melanjutkan sosialisasi pemilihan Kepala Desa Pilkades Rentak Siklus 2 Gelombang 1 Tahun 2022 di Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi Kegiatan tersebut merupakan kegiatan kedua kali setelah wilayah 6 pajampangan Jumat 4 Februari 2022 Dalam sambutannya Haji Yos menjelaskan sebanyak 70 desa di Kabupaten Sukabumi yang akan mengikuti pelaksanaan Pilkades Rentak Tahun 2022 ini Adapun dalam pelaksanaan Pilkades tersebut stakeholder yang terlibat di dalam pelaksanaannya harus memahami aturan-aturan yang berlaku Kepala Dinas Pemerintahan Masyarakat dan Desa DPM di Kabupaten Sukabumi, Gun Gun Gunardi menambahkan sosialisasi Pilkades Rentak Tahun 2022 di Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu proses menyamakan persepsi dalam menerapkan prosedur Sosialisasikan pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Sukabumi di Kabupaten Sukabumi membangga semua seksi situ, 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 dua kebunnan kebunnan dan Alhamdulillah mungkin lebih baik meskipun pelaksananya di simpanan ini datang terbuka kecamatan di luar kecamanan simpanan jadi Jadi atusias daripada masyarakat atau para BPD, para panwar, para panitia hadir lengkap dan mereka siap untuk melaksanakan masyarakat dengan normatif, dengan pindahat berpihakan, kemudian ingin sekali lagi sukses tanpa ekspresi. Teknisnya, jadi kita bagi antara perencanaan, laksanaan, dan evaluasi. Jadi hari ini, dari mulai kemarin hari ini, Senin nanti sampai tanggal 15, kita sedang melaksanakan proses persiapan. Gimana yang sangat penting menurut kami adalah proses menyamakan persepsi.